sehingga mereka untuk pertama kalinya bisa datang ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Menghadapi Indonesia, Wayne Dover membawa 19 pemain dengan komposisi pemain senior dan junior. Sementara itu, pelatih Indonesia, Luis Mia, bertekad membuat tim asuhannya meraih kemenangan di laga kontra Guyana. Tapi pelatih berpaspor, Spanyol itu tidak membebankan sekuatnya dan lebih memilih untuk mendapatkan perkembangan dari personel tim Garuda. Sebuah tim Garuda bakal diisi sebagian besar penggawa U23. Langkah menurunkan pemain muda sebagai upaya persiapan pelatih timnas Indonesia, Luis Mia, di Langasian Games 2018, Jakarta, Palemba. Mia juga ingin memberikan kesempatan bagi para pemainnya untuk tampil percaya diri saat menghadapi Guyana.